Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan, nama saya Gifira Amandalu Hussein dari kelas 11 MIPA 7 SMA Negeri 1 Cisarua. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang proses terjadinya perang, strategi-strategi, tokoh-tokoh yang terlibat, dan hasil akhir dari Perang Aceh. Langsung aja yuk ke videonya. Sebelum kita masuk membahas pelawanan rakyat Aceh melawan Belanda, apa sih yang kita pikirkan jika mendengar kata Aceh? Ya, pasti akan langsung teringat Masjid Raya Baitur Rahman dan mengingat Aceh dijadikan sebagai kota serambi Mekah. Kenapa sih? Itu karena Aceh merupakan daerah pertama masuknya Islam di Nusantara. Aceh juga pernah menjadi kerajaan Islam yang mendapat pengakuan dari Syarif Mekah atas nama halifah Turki. Aceh juga pernah menjadi pelabuhan atau pangkalan haji untuk seluruh rakyat Indonesia. Orang-orang di Indonesia yang naik haji menggunakan kapal laut sebelum mengaruhi samudera Indonesia, mereka tinggal beberapa bulan di Bandar Aceh. Nah, itulah sebabnya Aceh dijuluki sebagai kota serambi Mekah. Aceh merupakan salah satu wilayah di Nusantara yang sangat strategis, menjadi pusat perdagangan dengan hasil penting seperti lada, tambang, dan hasil hutan. Dalam rangka mewujudkan Pak Senarlandika, Belanda berambisi untuk menguasai Aceh. Perang Aceh-Belanda atau disingkat Perang Aceh adalah Perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada tahun 1873 hingga 1904. Kesultanan Aceh menyerah pada Januari 1904, tapi perlawanan rakyat Aceh dengan Perang Guerrilla terus berlanjut. Nah, jadi Belanda itu sangat berambisi ingin menguasai Aceh. Untuk menguasai Aceh, Belanda menerapkan politik adu domba dengan menuduh dan menangkap kapal-kapal Aceh di perairan Selat Melaka. Mereka menuduh kapal-kapal Aceh telah mengganggu aktivitas perdagangan Belanda. Tentunya, tindakan ini menimbulkan kemarahan bagi rakyat Aceh. Mereka sepakat melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Nah, sekarang kita masuk ke bagian latar belakang. Yang pertama di sini ada Treaty of London atau dikenal Traktat London. Traktat London dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1824. Isinya adalah kesepakatan antara Belanda dan Inggris, yaitu setelah Belanda berkuasa di daerah Jajahan Nusantara, maka tidak dibenarkan untuk mengganggu kedaulatan Aceh. Jadi, latar belakang yang pertama ini sah-sah saja ketika Aceh melakukan perlawanan sesuai dengan perjanjian London antara Inggris dan Belanda. Karena pada saat itu, Aceh sudah mempunyai kedaulatan sendiri. Selanjutnya, yang kedua yaitu Traktat Siak. Pada tanggal 1 Februari 1858, Belanda melakukan perjanjian dengan Sultan Siak, yaitu Sultan Ismail. Yang isinya adalah, Siak mengakui kekuasaan Hindia Belanda di Sumatera Timur, meliputi wilayah seperti Delhi, Asahan, Kampar, dan Indragiri, harus tunduk dengan kekuasaan Belanda. Padahal, wilayah tersebut masuk dalam Kesultanan Aceh. Dan yang terakhir yaitu Traktat Sumatera. Pada tanggal 2 November 1871, Traktat Sumatera ditandatangani antara Inggris dan Belanda. Isinya, Belanda diberi kebebasan untuk meluaskan wilayah di Sumatera. Hal inilah yang kemudian membuat Belanda ingin menguasai seluruh wilayah di Sumatera, termasuk Aceh. Dan Aceh ini merupakan daerah yang kaya akan rempah-rempah, kemudian juga sebagai persinggahan atau pelabuhan saudagar dan pedagang-pedagang dari luar Nusantara. Itulah hal terbelakang mengapa rakyat Aceh melakukan perlawanan kepada Belanda. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perang Aceh. Yang pertama yaitu tokoh perang dari Aceh. Contohnya ada Tegu Umar, Cud Nyadin, Cud Metia, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada tokoh perang dari Belanda. Ada Johan Kohler, ada Johan Cornelis van der Wijk, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke proses Perang Aceh. Pada tahun 1873, Belanda mengirimkan ultimatum agar Aceh mengakui kekuasaan Belanda dan harus memperhentikan hubungannya dengan negara asing. Perang Aceh terbagi menjadi tiga fase, yaitu fase yang pertama terjadi pada tahun 1873-1884. Fase yang kedua terjadi pada tahun 1884-1896. Dan fase yang ketiga terjadi pada tahun 1896-1904. Fase ke-satu terjadi pada tahun 1873-1884. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda melakukan serangan terhadap Aceh. Namun serangan ini gagal karena pemimpin pasukan Belanda, J.H.R. Kohler, terbunuh. Hal ini memicu kemarahan Belanda. Kemudian, pada tanggal 18 Desember 1873, Belanda kembali melakukan serangan terhadap Aceh. Namun, Belanda gagal lagi. Selanjutnya, fase yang kedua yaitu terjadi antara tahun 1884-1896. Pasukan Aceh dibawa ke pemimpinan Tegu Umar dan Cudnyadin semakin kuat. Mereka melakukan perampasan senjata Belanda dan menerapkan strategi perang guerrilla yang tentunya akan menyulitkan pihak Belanda. Kemudian, Belanda menyusun strategi lain untuk mengakhiri perang Aceh. Mereka mendatangkan tokoh yang menguasai agama Islam bernama Snook Hurgronje ke Aceh untuk menyelidiki adat istiadat dan sosial budaya masyarakat Aceh. Hasil dari penyelidikan yang dilakukannya, Snook memberikan saran kepada Belanda diantaranya yaitu pasukan Aceh tidak menghiraukan Sultan karena Sultan tidak berkuasa. Yang kedua, pasukan Belanda harus berperang dengan gerak cepat sehingga pasukan Aceh mengalami kesulitan untuk mencari perlindungan. Yang ketiga, pasukan Belanda sebaiknya tidak menawarkan perundingan karena perundingan tidak akan diterima oleh pasukan Aceh. Selanjutnya, pasukan Belanda harus memberangi golongan agama karena golongan ini sangat berpengaruh. Dan yang terakhir, pasukan Belanda menggunakan siasat untuk kemakmuran rakyat. Fase ketiga terjadi pada tahun 1896-1904. Kali ini, Belanda menerapkan strategi yang disarankan oleh Snook. Dengan strategi tersebut, Belanda berhasil mencerai-beraikan para pemimpin perang Aceh. Teku Umar bergerak ke Aceh bagian barat, sedangkan Panglima Polin bergerak ke arah timur. Kemudian, pasukan Belanda menyerang benteng pertahanan pasukan Teku Umar. Dalam pertempuran yang terjadi pada tahun 1899, Teku Umar gugur. Sementara itu, Panglima Polin akhirnya menyerah kepada Belanda pada tahun 1903. Namun, perlawanan Aceh masih terus berlanjut di bawah komando Cudnyadin. Ia terus mengobarkan gerylia melawan Belanda. Namun sayangnya, Belanda berhasil menghubung pos pertahanan Cudnyadin pada tahun 1906. Dan pada akhirnya, Cudnyadin ditangkap. Nah, pada akhirnya, karena pemimpin-pemimpin tangguh banyak yang gugur, hal ini menyebabkan kerudukan Belanda di Aceh menjadi sangat kuat. Selain itu, akibat Belanda mengikuti saran dari Snook, membuat rakyat Aceh berpihak kepada Belanda, sehingga memudahkan Belanda untuk memecah belah rakyat Aceh. Sekarang kita masuk ke bagian strategi. Yang pertama ada strategi Aceh. Satu, mau berkompromi dengan Belanda agar kedudukan pemerintahan dan masyarakat tidak hilang. Yang kedua, siasat untuk mendapat persenjataan dari Belanda untuk gerylia berjalan lancar dengan menantangani perjanjian pendek. Kemudian, untuk perjuangan yang sifatnya keagamaan, strategi perangnya adalah Satu, tidak mau berkompromi dan tidak mau menyerah dengan Belanda. Dan yang kedua, melakukan perang jihad yang didasarkan ajaran agama. Biasanya, pemuka agama mendampingi pejuang atau di barisan depan. Dan yang kedua, tentunya ada strategi Belanda. Pertama, penyerangan besar-besaran terhadap suatu objek yang dituju. Yang kedua, sistem konsentrasi stelsel. Yang ketiga, melakukan sistem pendekatan dengan mengirim ahli agama Islam. Dan yang keempat, mendirikan pangkalan tetap di Aceh Raya. Dan yang terakhir, disini ada akibat dari perang Aceh. Yang pertama, pada bidang politik, wilayah Aceh dikuasai secara penuh oleh Belanda. Kemudian, Sultan Aceh dipaksa Belanda untuk menandatangani pelakat pendek yang bunyinya mengakui Belanda sebagai penguasa di Aceh. Kemudian, dalam bidang ekonomi, monopoli perdagangan di Aceh yang memiliki letak yang sangat strategis, yaitu Selat Malaka. Sekian penjelasan mengenai perang Aceh yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata, semua orang hidup dalam sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.